Intro Amin 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 Semoga hormat akan luar biasa Yang dipanggil saya bisa ada di sini Segala puji, syukur, hormat kemuliaan Biarkan tak bapak yang berjaya di dalam hidupku Dalam hidup kita bersama Rok Kudus itu Hari-hari yang sepanjang Rok Kudus Berbicara sesuai dengan baik Lagi dalam hidupku Wow Melihat ini jangan gitu Serasa dihakimi Waduh Santai ya Relax saja ya Mohon izin ibu Mohon izin lho bapak-bapak Udah Akhirnya di hari ketujuh saya bisa istirahat Semenjak kejadian itu hari pertama setelah kejadian Hari kedua, hari ketiga, keempat Kelima Keenam Saya tidur Saya tidur Cuma satu jam Dua jam Kemudian Sempat agak panjang sedikit Tiga jam 24 jam Telepon maso 24 jam orang tanya Wow Saya hilang Dan akhirnya hari ketujuh Saya dikasih kesempatan Memang Tuhan istirahat Tujuh jam Akhirnya Bandar rasanya terkoyak banget Jiwa saya terkoyak banget Capek Tapi Tuhan seret saya Untuk Menyatakan apa yang Tuhan ngomong Dan itu Saya Saya serahin semua Dan itu ajaib Walaupun ada yang pernah Dengar cerita saya Yang udah liat kan ceritanya Yaudah saya pulang Intinya gini Samar-samar Samar-samar Jadi harus Yang terkelas Pada dasarnya gini Saya tuh sebetulnya sudah Tanggal 21 Saya sudah tidak ada jadwal Karena saya terbang di Garung Di Batik Dan di Layan Bersamaan Tanggal 21 Itu setelah saya Tidak punya schedule Saya sudah harus kembali Ke lainnya Kemudian disitu Tiba-tiba Tanggal 25 Saya di telefon Captain Oh du Boleh minta tolong gak Terbang Siap Tanggal berapa Tanggal 26 Oh iya Jadwal udah keluar Kemudian Tanggal 26 Di Batal Tidak jadi lagi Tinggal 2 hari Karena 29 Saya libur Kemudian Tanggal 30 Saya melakukan tugas-tugas Yang lain Tiba-tiba Tanggal 26 Lu harus schedule baru lagi ABC Guntagang Ini kalau dilihat di HP saya Ada 9 kali Pergantian schedule Saya juga bingung Niat terbangin apa Niat musikin aku Boleh ya pakai Goel Itu bahasa sehari-hari lah Musikin gue Apa musikin aku Ya udah deh Saya jalanin aja Hari itu Hari itu Saya jalanin Saya terlambat Sampai pesawat 30 minit Before Karena saya Salah liat jam Udah salah liat jam Direktur utama saya Ada dateng Itu rasanya I think this is my last day Dia ada disitu Mana kaptennya Wuduh Dateng saya Karena salah saya bilang Tuhan Tuhan tolong saya Hari itu Beban sekali saya terbang Karena pada saat saya terbang Setiap landing Saya buka WA Tuh Gak ada Kabar dari beliau Gak ada kabar dari kantor Pada saat saya punya beban Saya nyembah Saya doa Tuhan tolong Wah Tuh Gak tau nih rasanya Unek-uneknya tuh Gak enak banget Setiap di kota Hari pertama Tanggal 27 Saya Tiga kali Take of landing Take of landing Jakarta Medan Medan Jakarta Jakarta Setiap kota Saya pasti buka WA Manusia saya Waktu itu Satu takut Memang Tapi Satu hal Saya nyanyi Seperti yang saya saksikan Saya nyanyi Saya nyanyi Tuhan tolong Udah Kesokan harinya Saya terbang Kelompok dari Makassar Kepal Disitu Sama Saya juga Apa namanya Nyanyi lagi Terus pada saat Suatu Ketika saya mau Menuju Palu Yang terbang Kepalutnya Terus Dibilang sama saya Geteng Saya ini belum Renang ke Palu Kalau ibu Tolong dibuka Masmur 23 Ayat 4 Bukan disebut Masmur Jisah Palu Itu Persis Kayak ayat Tangan kirinya Gunung 10.000 kaki Sebelah kanan Sebelah kiri Kerennya 9.000 kaki Belakangnya Juga Dan itu Ngering banget Kalau Cuaca Jelek Waduh Untung Untung Masuk Situ Saya bilang Itu Bagi saya It's The value Of death Jadi Apa ya Kalau Sudah Salah Ambil Keputusan Kalau Sudah Salah Pelakutan Perhitungan Selesai Jadi Pada saat itu Dia bilang Kep Saya belum Sudah Terbang Saya langsung Sontak Ya bener Saya yakin Dia bisa Secara Procedural Tetapi Dia namanya Kadang-kadang Kita suka Wow Dia kan Teamwork saya Pergi ke Suatu tempat Yang biasanya Dua-duanya Harus tahu Dia Nggak tahu Istilahnya Tinggal aku Tidak sendiri Di situ Dia Saya bilang Oke Kamu siapin Kamu briefing saya Apa yang kamu akan lakukan Pada saat dia briefing Ngomong sendiri Saya cuma ambil Kausian Tuhan Beri saya hikmat Beri saya Kertolongan Beri saya kekuatan Beri saya pengertian Dan beri dia juga Kemampuan Disitu Angin cukup Penceng Masuk Palu Menuju Palu Saya ditanya Anginnya dari belakang Kita ngomongnya Tailwind ya Soalnya Bahasa penerbangan itu Menjelaskannya Cukup susah Kalau kebahasa sehari-hari Jadi angin dari belakang Kita punya limitasi Dimana kita boleh landing Dengan limitasi tertentu Akhirnya Anginnya itu Melewati batas Antara dibatas Dan melewati batas Berdasarkan Berdasarkan pengalaman Yang saya hitung Yang saya lakukan Berkali-kali masuk Itu masuk ke situ Tidak ada masalah Dengan angin Sekenceng itu Atau lebih Hari itu Saya hitung Bahkan dengan Ekstra angin yang lebih Itu masih cukup Itu masih ada Ekstra Rem Yang belum saya pakai Yang tidak Saya perhitungkan Akhirnya Udah Ceritanya Tapi disitu Tuhan kasih hikmat Saya diem Saya tenang Saya cuman Monitor Kopalit saya terbang Saya bilang Sama pengatur udara Waktu itu masih perempuan Namanya Mbak Red No Mari saya ke Makasar Nyari dia Gak ada orangnya Saya bilang Istilahnya dalam bahasa Sehari-hari Mbak Nanti Saya akan cek angin Di 4000 3000 Dan 2000 Di 4000 Saya cek Masih kenceng Di 3000 Tambah kenceng Mau deket Duket 2000 Kembali lagi Masuk ke limitasi pesawat Jebakan banget Kalau disitu Saya mengandalkan Apa pengalaman saya By means of Oh saya yakin Saya bisa Mungkin saya akan terus Tapi disitu Saya beritahu Tuhan Kasih saya yang terbaik Apa ini Di 3000 Sampai ke 2000 Di 2500 Saya hampir Hampir Ngambil keputusan Bro kita terus ya Kita lihat Pesawat kan Jalannya kan Gak kayak Dokar ya Jadi cepat banget Gitu Di detik-detik terakhir Wow ini ciri-cirinya Tuhan ya Kalau udah bicara Detik-detik terakhir He is amazing Dia bilang gitu Saya diem Sebelum ambil keputusan Dibilgin Berbeloklah Berputar Belok dan berputarlah Uh saya sotar Sotar langsung Diam Saya putar Sotar langsung Diam Saya bilang Mas kita belok kanan aja Hah Dia udah bilang Puntar Menjelasin Saya belok kanan Terus muter Terus saya bilang Kenapa ket Kok gak jadi Ya itu Sebetulnya ini suara Yang saya terima Dari Tuhan Aku mendengar suara Dan suara itu Dengan bicara Saya belok Maksudnya kan Ntar gue jelasin Tuhan Kan dia yang terbang tuh Kanal Harus muter Kan complicated Prosesnya ya Dan Saka sini Gunung gitu Akhirnya saya ambil Saya Gak apa Takeover Saya ambil Ya kata Saya landing Udah landing Bapak pernah tahu Kata Apa Di Pelikwi Faksi Tanah yang bergerak Rumah-rumahnya Itu pas Di atas saya Mau landing Di landasan pacun Dari sana itu Setelah kami Terusuri kemarin Kemakasara Posisinya dimana sih Pak itu ranggu yang retak Itu belakangnya pak Ya itu yang bergerak Saya bilang Wah Tapi itu belum ada apa-apa Saya landing di Palu Biasa Saya udah nonton parknya Saya gak tahu loh Biasanya saya tuh diinformasi Karena mereka tahu Saya agak ganteng Jadi saya agak Paper agak cerewet Dia mungkin lupa Apa dibuat Lupa sama Tuhan Ada gempa Gak ada yang saya tahu Saya gak baca koran Saya gak baca apa-apa Udah landing Delay 9 menit Karena kita harus berputar Delay-nya Kalau kita landing langsung Kita on time Lalu udah delay Badan saya parkir Delay Setelah masih cukup Faktu kok 45 menit Masih cukup Saya landing Saya lihat pemandangan Indah Bagus Saya bilang sama dia Bro Lu mau foto-foto gak Belum pernah kesini kan Iya kem saya mau foto-foto Wow Saya bilang Oke Lu mau foto Mau berdiri ke kamar mandi Tuhan bilang gini Itu yang saya sering Sampaikan di TV Bergegaslah Cepatnya Sontak saya duduk lagi Tapi kadang-kadang manusia Suka menguji Is it true Is it not Saya dikasih kepada Suatu pilihan Dan bilang Itu gak gampang ya Dia belum pernah foto Cuaca lagi indah Biasanya sama Bro Biasanya Biasanya Foto-foto Di bawah Hari itu Gue udah dandan Kok panas saya itu ganteng banget Jadi kalau lagi terbang kemana Terbang kemana Orang bisa foto sama dia Boleh gak saya foto sama dia Jadi Dia bilang Oh udah dandan Keren Kok kemana bro Jadi gak Sorry bro Gak jadi deh Kita mau jalan cepet aja Baru semua saya organize Orang-orang Guys saya minta tolong Please Saya tidak mau delay Saya ngomongin gini Saya tidak mau delay Saya gak bisa on Before sketch Atau on time Terus Saya organize Orang-orang teknik Saya organize Pramogari Cleaner Penumpang Kumpulin Paperboard Bawa sini Wah saya gak pernah kayak gitu Biasanya saya pengacara Ya gue gak mau delay ya Gue cinta Gue delay Biasanya gitu Cuman gitu Dampak Cepetan ya Biasanya cuma gitu Wah hari itu Ulang lagi Jadi mungkin mbaknya di belakang Gila nih cat Cerewat Amat ya Terus saya bilang Oh cat gak jadi Gak jadi Itu siapin Briefing gue sekarang Waktu itu berjalan Nurunin penumpang Banyak waktu Itu waktu berjalan Kira-kira 10 menit 15 menit Nurunin penumpang Belum cleaning Belum proses catering Belum proses Captain udah siap Belum udah Lari kesana Yuk boarding Gitu kan Hari itu penumpang saya Baik-baik semua Itu bisa kompak Tuhan bisa gerakit penumpang Kompak masuk ke salat Biasanya kan Bapak-bapak Kalau naik pesawat saya Suka minang Dimana gitu kan Jangan dong Kita nungguin Tiga menit Kalau datang-datang Lalu Kadang-kadang Kadang-kadang sih Karena waktunya Merek Karena kita harus muter Suka Dilek Lima Menit Tujuh menit Tiga menit Saya paling hebat Disitu Online talk Setiga menit Ternyata mundur Dan saya tidak sadar Dokong Cuma mundur Biasa Wah Kak Tidak jadi Tidak jadi Yaudah Kita jalan Kalau mundur Tiga menit Saya jalan 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 Di landasan Paci Sempet berhenti Pesawatnya Pesawat saya itu Kalau udah dilepas Rangnya Dia jalan Sini Jadi Dia Jalan Naik Saya gas Gasnya disini Bukan disini Gitu Senjahin Tadal 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 Saya yang muter Saya tuh suka Ngejob gitu orangnya Kan sama biasa Karena dia ganteng Setiap Yang take off Paci Saya bilang gini Dia udah siap Kep Udah siap Oke Oh emang ganteng banget Cuman bisa gitu Tapi hari itu Gak ada Serious banget Gue Eh gue Maaf gue Itu pesawat muter Terus saya bilang Dia bilang Kita udah siap Take off Dia bilang Tawar Kalau dia yang take off Itu prosedurnya Henti dulu Terus Apa Ceklis komplit Semua udah Baru bilang Dia live control Baru dia buka gas 50% dulu Dilihat udah stabil Baru Hari itu Tangan saya digerakkan Sama Tuhan Benar Benar Hargi Ah muter gitu Sudah siap Dapat izin Sambil muter Saya taruh Saya bilang Ada checklist Yang harus dibaca Tolong Below the light Checklist Below the light Checklist yang belum bisa Ada lima ikan Itu kurang lebih Lima sampai enam second Untuk dibaca Kalau itu bacanya cepat ya Itu udah Buka Saya rentan Akhirnya Sudah complete Saya bilang Oh ya udah ready Ready Langsung sama dia dibuka Bas Salah jalan Take off Di ujung-ujung terakhir Ya sebetulnya Saya ceritakan Cuman Cuman gini doang Kocok Saya mendelusuri Kemarin ke Makassar Setelah keluarga Saya tanya Ini sebetulnya Gumpanya Itu jam berapa sih Yang sebenarnya Walaupun saya tahu Jam 18.02 18.02 Itu topnya Gempa tertinggi Pernah dengar 7.7 Terus direvisi Tidak Itu ada di catatan BMKG Ada yang bersamaan 7.7 Ada yang 7.4 Itu pas Dia menghantam palu Jadi 17.55 Gempa itu udah mulai Di Donggalan Terus Saya cek lagi Oh udah mulai ya Pada saat kemarin Saya ada penyematan Penghargaan Untuk pengatur udaranya Ada Pak Lutri Ada semua Terus ada official report Daripada Ketua Airnav Dia berdasarkan BMKG Memang ternyata 18.55 Tunggu anak Buat Bagi saya kan baru Mak Sebetulnya dompanya Merambat 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 Sampai Dan pada saat Saya rolling Roling Roling Berada dekat-dekat Mau airborne Itu Tower udah mulai Gini Makanya dia masih bisa bertahan Itu nunggu saya Sampai take off Pada saat Saya take off 7.4 Mulai Des Itu terjadi Powernya rubuh Orangnya lompat Itu kejadiannya Seperti itu Saya investigasi Lagi kemarin Terus saya liat-liat Semalem itu Saya buka lagi BMKG Saya buka Jam berapa Jam berapa Dan itu Banyak sekali hari itu Tapi yang dahsyat Memang 18.0 Saya take off 1500 Saya liat Pemandangan itu Kalau tahu Itu saya Ada informasi Cap Tadi gembang Itu pasti saya Film yang lebih bagus Lagi kan Lebih panjang Lebih lama Karena saya lama Sekali pak Climbing Naik gitu Terus saya belok Sampai sekarang Kalau di media Saya suka ngomong Tolong penumpang Yang pernah terbang Sama saya Yang mengabadikan Foto itu Yang pernah Melihat Menyaksikan Tolong show up Atau Saya mau ketemu Karena ada informasi Yang sangat penting Yang saya harus tahu Yang kita pengen tahu Semua Akhirnya gak ada Sampai sekarang Belum ada Saya nunggu di facebook Siapa tau Ada yang keluar yang viral Itu gak ada juga Jadi kalau memang Nanti sampai Sekian waktu Kedepan Saya gak Gak terima apa-apa Jadi saya Cuma sama Kepala saya Memang witness Itu namanya Palu dihantem oleh Tsunami Tsunaminya tuh Kalo sesuai dengan Gambar Dia kayak Bunga merekah Ini Kayak lingkaran-lingkaran Satu lagi Itu waktu develop Ada beberapa Baru mulai Itu Kalau di saat Saya ngobrol Saya masih gak kepikiran Saya pikir Itu reklamasi Kayak Jakarta Saya pikir Palu mulai Dubai Laut di huruf Terus saya pikir Apalagi Ini mungkin Tanah Ini kayak Apa Kan disana Banyak pasir Nah hujan Terus turun ke bawah Saya pikir Itu Pengatur berada Saya panggil-panggil Mutiara Tower Batik 6.3 Gak jawab Terus Naik Gak jawab Gak jawab Gak jawab Gak jawab Gak Kena Kayak Sholat kali Atau mungkin ke toilet Ternyata Terus Gak ada panggilan Wow Saya bilang Saya itu tahu Semua normal Perjumpaan Dan itu Pemandangan Setelah saya sadari Baru saya sadari Itu dasyat banget Karena saya Melihat Itu melihat Benar-benar melihat Saya sempat gini nih Kamera itu saya Giniin Kopalat saya Saya suruh lihat Kalau saya foto Hasilnya gelap Saya gak tahu Kenapa kok Tuhan gelapin itu Saya Sampai Pak Hansan Baru heboh Wah Saya heboh Saya bilang Baru saya cek waktu Kenapa saya bisa cerita gini Saya tarik mundur Waktu jam berapa Saya tekan 18.02 Gempa 7.74 Kalau di saksian saya itu Kalau ada yang bisa Men-display Disitu ada 7.4 Coba 7.7 18.02 Saya pikir Itu baru mulainya Ternyata memang Sudah gempa Wah Saya bilang Saya lihat Eh kita Schedule jam berapa 17.55 Kita mundur jam berapa 5.2 Saya kaget lagi Biasanya saya Cuma All time Disitu Waktu yang mepet Tuhan kendaliin Sehingga orang Bisa 141 Kalau cuma 90 orang 70 orang Cepat mungkin ya Mungkin lah 141 Itu Gak gampang Lalu saya punya waktu Sampai Sampai selesai 2 jam lagi Terus Wah Mulai urut-urut Dari situ Awal Dimana Saya tidak bisa tidur Karena saya Komunikasi terus Dengan Ada group Namanya Pengatur udara Dan pilot Saya tanya Siapa Tanda yang ngatur Saya yang saya panggil Dan Wah Baru saya dapat Informasi Cap Abis Dapat Clear for take off Itu Gempanya dateng Gini-gini Terus Dia dimana Dia masih ada Di tower Sampai Captain Airborne Baru Wow Karena memang itu Standar prosedur Daripada pengatur udara Kalau kita lagi Rolling Bapak ibu Lagi kenceng di jalan Terus Ada apa-apa Kita harus stop Saya Bisa pemerintasin Sama dia Itu ada Namanya Tombol Merah Kemarin saya ke tower Mungkin ada yang Sudah menar Instagram saya Baru saya update kemarin Itu ada tombol merah Yang bisa dipencet Jebret Supaya Ambulans Atau Kemadang kebakaran Itu bisa dateng Tolong saya Semua Nah itu dia Standby aja Disitu Mungkin standby Kulit Kulit merah Bentar 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 Detik-detik Reset Eko Udah 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 Baru Kumpanya Udah 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 Tau kemarin Sebetulnya Gimana sih bro Itu gempa udah Dari siang Pengatur udara Udah 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 Turun Dia itu Hanya Pengganti Yang datengnya Sore Gantiin orang Yang perempuan Saya masuk Atau Ganti perempuan Kan Saya take off Udah Dia Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Sebelumnya Naik turun Karena gempa Naik turun Terus Mbaknya Itu Juga Naik turun Sekali Kedua Saya lupa Kemudian Oh Seperti Itu Jadi Agung Itu Gempa Terakhir Yang paling Dasyat Yang Saya Tulis Seperti Itu Puji Tuhan Viral Dan Dia layak Mendapatkan Medali Paklawan Nasional Ini mau dipindah Dari Apa Kita Semarin Mengajukan Setuju Sepatah Membibayakan Presiden Untuk Mendapatkan Ini Saya berbicara Puji Tuhan Kasih sepatah Di depan Menteri Perhubungan Menteri Sosial Ada Wakil Staf Angkatan Udara Leng Hanas Semua Direksi-direksi Saya Bisa Cerita Pertama Kebaikan Tuhan Saya Bilang Dia layak Mendapatkan Itu Dan Saya Ini yang kita Harus belajar Saya Cukup Belajar Dari Dia Dedicate Your Life For Others Itu Dajaran Yesus Siapa Yang Mempertahankan Nyawanya Akan Tetapi By Means Of Tidak Hanya Itu Tapi Dia Mendapatkan Apa Yang Disurga Tidak Hanya Surga Dia Sudah Bersama Yesus Would You Imagine That Kita Anak Muda Anak 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 Muda Apa He 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 Lalu Langsung He 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 Maaf Bukan Salah Luncuk Oke Kita Kita Masih Muda Semualah Samalah Kita Kita Harus Kayak Orang Kristen Kalau Biasa Biasa Percuma Disini Dahsyat Tuhan Kita Dahsyat Tunjukin Sama Yang Diluar Bahwa Tuhan Dahsyat Juga Beri Kemalian Ini Kadang-kadang Kita Terjebak Jangan Takut Say Jesus Jangan Takut Roh Kudus Karena Gini Bapak Ini kembali Sedikit Keluar Dari sini Saya bilang Kenapa Kok Kamu Nggak Nulis Yesus Ada Di Instagram Saya Ada Thank you Jesus Saya Malah Bila Thank God Terus Saya Bila Ada Holy Spirit Saya Nulis Itu Awalnya Nggak Sadar Terus Saya Perleti Masa Si Aku Lihat Lagi Kesaksianku Nah Ada Yesus Kesitu Terus Selamat